Assalamualaikum, kali ini resep abik mau bikin kue kering kukis monde Kukis monde kawe bikinan sendiri, gak perlu beli di toko Lebih hemat rasanya pun nikmat, cocok untuk disajikan pada saat lebaran nanti Yuk kita simak cara membuatnya Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan Lalu masukkan 200 gram margarin Untuk margarinnya saya gunakan merek blue band ya Lalu masukkan 80 gram gula halus Gula halusnya terlebih dahulu kita saring Atau kita ayak Supaya teksturnya halus dan lembut ya Kemudian kita mixer Sampai gula halus dan margarinnya tercampur rata Sampai teksturnya itu halus dan lembut Setelah teksturnya lembut kita matikan mixernya Kemudian kita ambil 2 butir telur Telurnya kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya Nanti akan kita gunakan hanya kuning telurnya saja Masukkan 2 butir kuning telur Masukkan vanili bubuk secukupnya Masukkan 1 sendok makan rum butter Lalu kita mixer sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata kita matikan mixernya Lalu kita masukkan 350 gram tepung terigu Untuk tepung terigunya saya gunakan protein rendah ya Kita saring atau kita ayak terlebih dahulu Supaya tepung terigunya itu tidak ada gerindil atau gumpalan Jadi tepung terigunya itu halus ya Oke Kemudian kita masukkan 30 gram tepung maizena Lalu masukkan 2 saset susu bubuk instan Untuk susu bubuknya saya gunakan merk dan kau Kemudian kita aduk atau kita mixer Sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata dan teksturnya sudah seperti ini Kita matikan mixernya Selanjutnya akan kita aduk menggunakan tangan Yang dilapisi hand glove atau sarung tangan plastik Kita aduk sampai kalis ya Nah seperti ini teksturnya pemirsa ya Jika sudah tercampur rata Teksturnya sudah seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya ini akan kita cetak Ambil sedikit adonan Lalu pipihkan Sampai ketebalan sekitar setengah senti ya Kemudian saya gunakan cetakan kue monde seperti ini Cetakannya kita beri dengan tepung terigu dulu supaya ngerengket Lalu kita cetak seperti ini Tekan Lalu kita angkat Nah kemudian kita keluarkan Kita keluarkan kuenya Nah bentuknya seperti ini pemirsa ya Tempatkan di loyang yang sudah dilapisi kertas roti Susun atau tata satu persatu Dan setelah selesai dicetak Selanjutnya kita siapkan satu butir telur Kita pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya Ini akan kita buat olesan ya Untuk olesan ini saya gunakan satu butir kuning telur Kuning telur ini kita aduk ya Setelah diaduk Kita oles Kuenya bagian permukaan bagian atasnya ya Kita oles dengan kuning telur Nah seperti ini Sampai semua bagian atas permukaannya ini Rata teroles dengan kuning telurnya Setelah dioles Selanjutnya kita siapkan gula pasir Lalu kita tabur gula pasir ini di atas kuenya Yang sudah dioles dengan kuning telur tadi ya Jadi gula pasirnya ini menempel Nah seperti ini pemirsa Lakukan hingga selesai Dan setelah selesai Kemudian ini akan saya panggang Menggunakan open tank ring dan dipanggang selama 35 menit Dan setelah matang dipanggang Seperti ini tampilan teksturnya pemirsa ya Cantik Dan teksturnya itu sama seperti kue monde yang dijual di toko Kita lihat teksturnya benar-benar cantik pemirsa ya Dengan taburan gula pasirnya Lalu kita lihat teksturnya juga enak banget pemirsa Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih atas perhatiannya